Kita membuat keunggulan Keunggulannya punya efisiensi Siapkan bibit Ternak yang bagus Pakannya Yang tidak harus berbasis Pakan komersial Yang harganya Kalau sekarang konsentras Harganya untuk domba Lebih dari Rp4.000 per kilo Teman-teman begitu Barangkali nanti bisa kita becas Karena ternyata Bayangnya di bawah Rp2.000 per ekor ini Jadi yang pertama Saya, Suar Sono Yang diamanahkan Menjadi kepala BPTP Jakarta Yaitu UPT Badan Libang Pertanian Balik Pekajian Terlipertanian Yang ada di Jogja Ini mendorong Bagaimana inovasi peternakan Kedepan ini Mengarah ke efisiensi Pertama itu Yang kedua Bagaimana ramah lingkungan Yang ketiga Tidak repot dengan tenaga kerja Artinya Ini inovasi baru Yang barangkali Karena di tropik Yang kondisi dingin panasnya Itu sangat Sangat sensitif ya Apalagi di Gunung Kidul Ini Ada sebuah tantangan baru Pengembangan peternakan Yang basisnya adalah Basis sumber jaya genetik Ternak yang diimpor Yaitu domba dorper Oleh karena itu Saya Sampaikan Ayodafam Beran investasi Berarti Risiko Kedepan pengembangnya Akan menjadi Tantangan yang menarik Yang pertama Yang berikutnya Domba dorper Itu adalah Domba tipe Pedaging Yang besar Yang potensi dagingnya Melebih dari Domba-domba Tropic yang ada di Indonesia Sehingga langkah ini Yang nanti ke depannya Kalau pengen memproduksi daging Cari bibit yang Yang terbaik Salah satunya adalah Domba dorper Yang dia adaptif Di daerah Tropic Nah Salah satu yang ditantangannya Kenapa di Gunung Kidul Ini yang menarik Untuk bisa kita Kita kaji bersama Dengan Ayodafam Sehingga harapannya Memang Risiko Memberikan Iklim yang Sangat bervariasi Nanti ke depannya Ini adaptif Di daerah lain Akan lebih gampang Gampang Kalau di Gunung Kidul Sudah tertantang Dengan baik Apalagi Daerah-daerah Yang daerah Di dataran rendah Yang ada di Yogyakarta Pada umumnya Atau nanti Di Indonesia Pada umumnya Di pembang lagi Nanti harapannya Tidak terlalu lama Nanti Domba-domba ini Sudah mulai Dikawinkan Antara Pejantan Dan betinanya Yang 100% Adalah dorper Nanti harapannya Ayodafam Bisa mengeluarkan Bisa Memberikan Layanan Memberikan Bisa menjual Bibir domba-dorper Yang asli Pejantan Betina Ini tantangan Kedepannya Sehingga Ini menjadi Daya tarik Daya tarik Untuk bisnis Pertanakan domba Nah Integrasi ini Harapannya Nanti terjadi Kolaborasi Sehingga Pengembangan Peternakan Rakyat Ini harapannya Tidak berbasisnya Antara Peternak Rakyat Tapi berbasisnya Nanti kolaborasi Antara Mitra Ayodafam Dengan Peternak Peternak Binaan Atau mitra Yang nanti Harapannya Ini adalah Bentuk Integrasi Yang baik Dimana Bibitnya Nggak main-main Kualitasnya Tinggal nanti Teknologinya Nah kami berperan Bagaimana Teknologi Pengembangan Atau bididaya Pembibitan Ternak Domba Sampada Pembesaran Ternak Domba Ini dirancang Seefisien mungkin Baik Berbasis Pakan Lokal Atau Pakan-pakan Komersial Yang Kualitasnya Atau Kuantitasnya Terjangkau Untuk peternak Rakyat Saya pasti Ini Untuk Produksi Ini Berbasisnya Kalau kami Dari Badalitbang Menyiapkan Bibit rumputnya Yang kelasnya Kelas saat ini Hasil riset saya Riset kami Dari Badalitbang Rumput yang nanti Harapannya dipakai Ada rumput Dari Badalitbang Rumput Biogress Dan Bivitas Itu proteinnya Di atas rata-rata Rumput yang sekarang Ada di Indonesia Kemarin dari hasil risetnya Proteinnya di atas 16% Artinya bukan main Kalau kita Beternak Domba Atau beternak Sapi Beternak Kambing Ini sudah punya Rumput yang Kualitasnya Baik Pasti itu nanti Dampak Penggunaan Pakan-pakan Komersial Ini bisa Diefisienkan Karena beternak Itu investasi terbesar 60-7% Itu Didipakan Nah Lidbang Kami BPTP Berusaha Memberikan Sebuah inovasi Yang inovasi Itu Efisien Siapkan Lahan Tanam Rumput Dari hasil riset Badan Lidbang Pertanian Sudah ada Bibitnya Sehingga gerakannya Nanti tidak Tidak hanya Dengan mitra Dengan korporasi Ayudhyafam Nanti termasuk Dengan mitra-mitra Ayudhyafam Siapkan rumputnya Yang berkualitas Nanti bibit Ternaknya Disiapkan Tentunya Aspek budidayanya Kandangnya Kalau seperti Pengen muda Sepati ini Saya kira Tidak masuk Sudah terbukti Kita di populasi Mungkin Ada 200an Ternak 500 Kandang ini Kita Tidak bau Tidak bau Urinnya Tidak bau kotorannya Itu Dan unggonya Nanti kotoran Ternak domba Itu langsung Bisa terfermentasi Menghasilkan Organik yang berkualitas Ada urinnya Sumber N Ada indilnya Nanti sudah hancur Kelemahan Ternak domba Kamping kan Indilnya yang bentuk Bulat-bulat itu Tidak mudah Hancur Ternyata dengan Diinjek-injek Tercampur dengan Liter atau Alas kandang Ini sudah Sudah hancur Artinya Tidak perlu Digiling lagi Berapa Investasi Giling Pupuk kan Hemat Jadi model ini Moga-moga Nanti lebih Hemat Artinya apa Kalau Hemat Pihak Perusahaan Juga efisiensinya Tinggi Pihak mitra Akan tertarik Untuk kolaborasi Itu salah satu Keunggulan Juga di kandang Ini ya Betul Betul Kita membuat Keunggulan Keunggulannya Punya efisiensi Siapkan bibit Ternak yang bagus Pakannya Yang tidak harus Berbasis Pakan komersial Yang harganya Kalau sekarang Konsentra Harganya Untuk domba Lebih dari Rp4.000 per kilo Teman-teman Begitu Barangkali Nanti bisa kita Pujatkan Ternyata Bayangnya Di bawah Rp2.000 per ekor Nanti Ada juga Program breeding Yang komposit Dengan domba-domba lokal Menghasilkan Yang komersial Untuk bisa Yang terjangkau Untuk Untuk petani kita Untuk peternak kita Melenial kita Yang terjangkau Kalau ini Barangkali Tidak terjangkau Udah Mitra yang kelas High-kelas aja Nanti ada Medium kelas Carikan Yang turunan Yang komposit Nanti ada Ada kelas-kelasnya Tapi semua Cepat Cepat menghasilkan daging Karena apa? Di Jogja Itu Tiap hari Sabtu dan Minggu Konsumen datang Pengen apa? Pengen kuliner Pengen wisata Nah kita siapkan Menu-menu Lokal Terima kasih sudah menang Terima kasih.